Bagaimana kabarnya anak-anak? Kemarin anak-anak sudah belajar tentang pecahan, hari ini juga akan belajar tentang pecahan, perhatikan dan dengarkan baik-baik Oke anak-anak, kemarin tentang pecahan semilai, kemudian bagaimana menyederhanakan pecahan hari ini bentuk-bentuk pecahan Ada apa saja bentuk-bentuk pecahan, perhatikan baik-baik Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat persen Seperti apa pecahan biasa, campuran, desimal dan persen? Perhatikan, yang akan buku tampilkan setelah ini Pecahan biasa Pecahan biasa itu apa ya? Pecahan biasa itu disebut sebagai pecahan yang untuk pembilangnya dibagi dengan penyebutnya Baik pembilang dan penyebutnya itu adalah merupakan bilangan bulat Pecahan biasa ini ada dua macam anak Yang pertama pecahan murni Yaitu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya Contohnya di sana ada 1 per 2 atau setengah, 3 per 5 dan 11 per 12 Yang kedua pecahan tidak murni Yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya Yaitu contohnya 5 per 4, 7 per 4 dan 10 per 9 Dan masih banyak lagi Kemudian yang kedua adalah pecahan campuran Pecahan campuran, kenapa dinamakan pecahan campuran? Karena memuat bagian bulat dan bagian pecahan Artinya ada yang utuh dan ada bagian terkecilnya Suatu pecahan biasa itu dapat diubah menjadi pecahan campuran Jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya Contoh pecahan campuran dulu anak-anak Perhatikan 2, 1 per 2 atau cara membacanya bisa 2,5 Kemudian 3, ini bagian yang bulat atau bulatnya 2 per 4, jadi 3, 2 per 4 Kemudian jika ada soal Kalian diminta untuk merubah pecahan biasa 5 per 2 Menjadi pecahan campuran bagaimana caranya? Yaitu dengan pembagian Atau kalau yang biasanya disebut porogapit 5 per 2 itu punya arti yang sama dengan 5 dibagi 2 Jadi 5 dibagi 2 seperti yang buku tampilkan Pada porogapit atau pembagian bersusun 5 dibagi 2 ternyata punya sisa 1 Jadi 5 dibagi 2 artinya sama dengan 2 sisanya 1 Menuliskan pecahan campurannya yaitu 2 2 dari mana? Dari hasil putuhnya atau bilangan bulatnya Setengah 1 per 2 Satunya dari sisa 2 itu sebagai pembagiannya Jadi 2 setengah atau 2 1 per 2 Kemudian yang keempat pecahan desimal Pecahan desimal Pecahan persepuluhan Perseratusan Perseribuan Dan seterusnya Yang ditulis dengan menggunakan tanda koma Contoh Yang pertama 0,4 Itu berarti ada satu angka di belakang koma Aslinya jika dibuat pecahan Itu ada 4 persepuluh Atau sama dengan 0,4 Contoh yang kedua 0,25 Ada 2 angka di belakang koma Jika dibuat pecahan itu namanya perseratusan Yaitu 25 perseratus Atau sama dengan 0,25 Contoh yang ketiga 0,125 Itu ada 3 angka di belakang koma Artinya perseribuan Yaitu 125 perseribu Atau sama dengan 0,125 Yang keempat yaitu persen Pecahan ada juga yang dinyatakan dalam persen Apa itu persen? Perseratus Jadi cara membacanya Contoh 20 persen 75 persen Jadi persen itu Ada yang ditulis angkanya Di belakangnya ada lambang Seperti yang buru tampilkan ya Contohnya 5 persen Jadi lambang itu dibaca otomatis persen Artinya 5 per 100 Kemudian Mengubah berbagai bentuk pecahan Bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan baik-baik Yang pertama Mengubah pecahan biasa Ke desimal Dan sebaliknya Cara yang pertama Pecahan biasa menjadi desimal Perhatikan Caranya itu dengan mengubah penyebutnya Menjadi 10 Atau 100 Atau 1000 Dan masih banyak lagi yang lain Contoh yang ada bu guru tampilkan Ini kebetulan contoh yang Per 10 Atau penyebut dengan angka 10 Yaitu 1 per 5 Agar dapat Penyebutnya 10 Maka dikalikan 2 Ingat Pecahan senilai Pecahan Yang mendapatkan nilai yang sama Berarti penyebut dan pembilang Harus dikalikan dengan Angka yang sama Begitu juga dengan pecahan desimal Biar mendapatkan penyebut yang 10 Atau 100 Atau 1000 Dan seterusnya Harus mengalikan dengan angka yang sama Berarti disini 1 x 2 Itu 2 5 x 2 Itu 10 Sama dengan 2 per 10 Jika dibuat desimal Karena disini Penyebutnya hanya 10 Berarti 1 angka Di belakang koma Itu artinya 0,2 Kalau nanti bu Jika per 100 Berarti 2 angka Di belakang koma Kalau per 1000 Berarti 3 angka Di belakang koma Dan seterusnya Yang kedua Mengubah pecahan desimal Menjadi pecahan biasa Coba ingat Anak-anak Tadi sudah dijelaskan Tentang pecahan desimal Bukuru hanya mengingatkan Kalau pecahan Dengan 1 angka Di belakang koma Berarti itu artinya Dirubah menjadi penyebut Yang pecahannya Dengan 10 Kalau 2 angka Di belakang koma Berarti Pecahannya Dibuat penyebut yang 100 Kalau pecahannya Dengan 3 angka Di belakang koma Diubah menjadi pecahan Dengan penyebut 1000 Kita ke contoh 0,25 Itu artinya Belakang koma Ada 2 angka Berarti per Betul Per 100 Jadi 25 Per 100 Disederhanakan Ingat kembali Materi yang kemarin Sudah buku Berikan Disederhanakan Itu berarti Dibagi Sampai Tidak bisa Dibagi Artinya Bagaimana Dibagi sampai Habis Sampai dia Tidak dibagi Bisa dibagi Angka berapapun Ternyata Setelah dibagi Hasilnya menjadi 1 per 4 Jadi Ketika Pecahan desimal Menjadi pecahan Biasa Anak-anak Itu berarti Kalian diminta Untuk Menyederhanakan Pecahan Karena Pasti Pecahan Desimal Ketika Diubah Menjadi Pecahan Biasa Masih Besar Disitu Sudah ada Angka 0,125 Seperti tadi Caranya Juga Sama Bukur Lanjutkan Yaitu Mengubah Pecahan Biasa Ke Persen Dan Sebaliknya Kalau Tadi Pecahan Biasa Ke Desimal Sekalian Ke Persen Anak-anak Ingat Persen Apa Per 100 Berarti Hanya Dirubah Yang Penyebutnya 100 Kalau Desimal Penyebutnya 10 100 Atau 1000 Tapi Kalau Persen Penyebutnya Harus 100 Saja Hanya 100 Saja Jadi Disini Contohnya Setengah Berarti Biar Dapat 100 Angka 2 Dikalikan 50 Otomatis Pemilangnya Dikali 50 Jadi Sama Dengan 50 Per 100 Hingat Persen Berarti Dijadikan Lambang Persen Yaitu 50 Persen Kemudian Yang kedua Persen Menjadi Pecahan Biasa Ini Berarti Kebalikannya Anak Caranya Bagaimana Mengubah Bentuk Persen Menjadi Penyebutnya 100 Dikembalikan Kepecahan Biasa Dulu Yang Masih Utuk Yaitu Contohnya 25 Persen Menjadi 25 Perseratus Ini Masih Besar Masih Bisa Diderhanakan Bu Guru Langsung Bagi Dengan Angka 25 Jadi Biar Habis Kalian Bu Boleh Enggak Kalau Membaginya Pelan Pelan Dibagi Dari Angka Yang Kecil Boleh Jadi Anak Anak Boleh Dibagi Disederhanakan Dari Angka Yang Kecil Misalnya 25 Dibagi 5 Dibagi 5 Sampai Habis Boleh Kebetulan Bu Guru Langsung Jadi Dibaginya 25 Penyebut Dan Pembilangnya Juga Dibagi 25 Sama Matematika Hari Sudah Selesai Bukuru Harap Kalian Sudah Membaca Mendengarkan Dan Memahaminya Dengan Baik Waktunya Kalian Untuk Mengerjakan Tugas Selamat Mengerjakan Jika Ada Yang Kurang Jelas Boleh Menanyakan Ke Guru Kelas Masing-masing Terima kasih Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh